Di episode 1 menceritakan seorang supir taksi yang menemukan sebuah rumah panti jompo misterius. Rupanya rumah jompo itu dihususkan untuk orang kaya, namun ia segera menyadari bahwa rumah itu menyembunyikan sesuatu yang jahat. Panji seorang supir taksi yang sedang mengantar suster yang bekerja di panti jompo khusus orang kaya. Tetapi saat Panji menanyakan perihal seputar panti itu, Urusan kamu apa? Si suster seperti tidak suka dan seolah Panji tidak berhak tahu tentang panti jompo tersebut. Sesampainya di panti jompo, si suster kembali menasehati Panji dan memberikan beberapa pertanyaan. Naruh mereka di sini. Itu sama seperti kalau dulu orang tua kamu meninggalkan kamu di rumah sakit. Panji menjawab, kalaupun mau, dia gak akan mampu juga meninggalkan ibunya di sini. Pendapatan supir taksi tak mungkin cukup untuk membayar panti jompo di sini. Tidak ada orang tua yang layak untuk ditinggalkan oleh anaknya. Saat suster Citi masuk, Panji disapa oleh suster Sunaya dan bertanya umur ibu Panji. Umur ibu Panji berusia 70 tahun dan ingatan ibu Panji sering tidak jalan alias sudah pikun. Dulu kerjanya apa? Tukang masak. Sunaya menanyakan dan akan mengenalkan Panji kepada pimpinan panti jompo. Siapa tahu ada kebijakan khusus untuk ibu Panji. Saat di rumah, Panji meminta pendapat istrinya tentang rencana Panji yang ingin menitipkan ibunya di panti jompo. Karena ia kasihan kepada istrinya Rara mengurus ibunya yang sudah pikun. Ditambah lagi, mereka harus mengurus anak yang balita dan butuh perhatian yang lebih. Berat badan ibu turun 3 kilo. Kalau gak ada kamu, ibu malas hidup. Karena semua orang meninggalkan kita. Haji! Tuh kan ibu gak apa-apa kok. Kondisi yang memburuk. Kekasihan ibu. Panji pun kembali meminta pendapat kepada Rara. Tentang rencana untuk menitipkan ibunya ke panti jompo. Namun di situ, Rara tidak setuju. Karena ia masih sanggup untuk mengurus ibunya Panji. Namun saat Panji menengok ke belakang, Ia kaget dan baru menyedari bahwa ibunya sudah tidak ada. Mereka pun panik dan mencari anak dan ibunya Panji. Sementara Panji dan Rara panik karena belum juga menemukan ibu Panji dan anak mereka. Ibu Panji ternyata membawa cucunya bermain ke lantai atas. Lalu ibu Panji menyimpan cucunya di kursi dan meninggalkannya. Haji cucu ibu dimana? Lagi buka atas. Semenjak kejadian itu, Panji pun mantap dengan keputusannya untuk menitipkan ibu di panti jompo. Saat Panji sedang menunggu suster dan ibunya, Dia bertemu dengan seorang pria yang menitipkan ibunya juga di panti jompo tersebut. Namun pria itu menyuruh Panji tidak menitipkan ibunya di sini, Karena ia merasa ada keanehan di panti jompo ini. Lalu suster Siti datang. Pria itu langsung menghampiri suster dan menanyakan tentang keadaan ibunya. Dan ia ingin bertemu. Namun suster Siti tidak mengizinkan dan menyuruhnya untuk datang kembali saat malam. Sambil marah, pria itu pun pergi. Bapak pula, ibu. Kemudian, ibu Panji pun datang dan menyukai panti tersebut. Ternyata Panji berbohong kepada ibunya dengan alasan bahwa ibunya akan bekerja masak di panti tersebut. Namun Panji pun berasa jujur bahwa niatnya ingin menitipkan ibunya di panti jompo tersebut Biar ada yang merawat dan menjaganya. Namun ibu Panji tidak mau dan mengajak pulang. Sampai ia memohon dan berlutut kepada Panji. Karena Panji yakin bahwa ibunya akan jauh lebih baik di sana. Lalu Panji pun pergi dan keluar. Aku durhak. Kamu durhak. Aku harus pergi mana? Malamu tiba, terlihat Panji kembali ke panti jompo. Namun anehnya di panti jompo tersebut tidak ada satu orang pun. Panji yang penasaran mencari ibunya ke berbagai ruangan. Ibu, ayo kita pulang. Ibu, ayo ya sekali. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Setelah mimpi buruk itu, Panji mulai kepikiran tentang ibunya dan akan menjemput ibunya malam ini juga. Panji pun sampai dan mulai masuk ke panti tersebut. Satu persatu, Panji pun memeriksa ruangan panti tersebut. Sampai akhirnya Panji bertemu dengan beberapa orang. Panji, ada apa datang kemari? Saya mau jemput ibu saya. Panji meminta ibunya supaya bisa dibawa pulang malam ini. Namun suster berkata itu adalah hal yang wajar. Karena hari pertama meninggalkan ibu kita di jompo biasanya, kita akan merasakan perasaan yang bersalah. Tapi itu adalah hal yang normal. Boleh diingat lagi, apa alasannya Mas Panji ingin menitipkan ibu di panti jompo ini? Lalu Panji menanyakan orang-orang yang berada di sini. Ini adalah anak-anak dari para penghuni panti jompo. Lalu Panji pun mulai keluar dari panti tersebut. Saat dalam mobil, Panji merasakan keanehan di panti tersebut. Ia memuduskan untuk mencari misteri di panti tersebut. Dan akan menjemput ibunya malam ini juga. Apapun yang terjadi. Ia pun kembali masuk diam-diam ke panti jompo tersebut. Ia hampir berpepasan dengan pria dan wanita. Panji pun masuk ke dalam kamar. Namun sialnya kamar itu adalah kamar yang dihuni pria itu. Panji pun panik dan mencari tempat bersembunyi. Dan akhirnya ia pun masuk ke dalam lemari. Di situ Panji pun mengawasi pria tersebut. Untungnya keberdahan Panji tidak diketahui. Ia merasa aneh ketika pria tersebut memakai pakaian berlampu dan berlambang lingkaran dan segitiga. Namun pria itu kembali ke arah lemari. Ternyata lemari itu terdapat pintu rahasia menuju ke suatu tempat. Panji mengikuti pria tersebut. Panji mulai memasuki lorong yang gelap dan memeriksa keadaan sekitar. Ia pun terkejut saat menemukan pria yang ditemukan saat mengantar ibunya. Pria itu memohon agar Panji menolongnya. Namun Panji tidak bisa berbuat apa-apa karena tangan pria itu diborgol. Dan Panji berjanji ia akan kembali setelah ia menemukan ibunya. Namun tiba-tiba orang-orang yang berjubah datang. Panji pun bersembunyi. Berat sekali kasur ini. Orang-orang yang berjubah itu membawa pria itu ke dalam suatu ruangan. Dan Panji pun bergelantungan di bawah kasur. Lailah di sebuah ruangan yang terlihat puluhan orang yang berjubah berkumpul. Dan membawa pria itu dan mempertemukan pria itu dengan ibunya. Lalu mereka mulai membuka tirai dan terlihat makhluk besar dan aneh. Lalu makhluk itu mencengkram kepala ibu dan anak tersebut. Lalu salah satu pemimpin tersebut berkata. Dan pembisik itu mulai membisikkan pria tersebut. Kalian berdua yang akan jelaka. Sudah lama badan saya tidak terasa ringan seperti ini. Ternyata makhluk itu bisa membuat yang muda jadi tua, yang tua menjadi muda. Ji yang melihat kejadian mengerikan itu lalu ia pun pergi. Namun sialnya hapenya tertinggal. Si ibu yang kembali muda mengambil HP Panji. Namun tersengaja ia menyalakan lampu HP dan membuat makhluk itu mengamuk. Cari pemilih panjang ini! Lepaskan para buangan! Sementara Panji sangat ketakutan dan sebisa mungkin mencari jalan keluar. Namun pintu keluar terkunci, ia pun mencari jalan lain. Tetapi ia malah diketahui oleh agota sekte. Yang ternyata itu adalah Suster Siti. Ternyata Suster Siti baik dan menyuruh Panji segera kabur dan keluar. Panji bingung dengan semua ini dan bertanya tentang dua makhluk itu. Mereka nyandung orang yang muda dan bikinnya tua muda lagi. Tetapi ritual itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua dan anak kandung. Makhluk itu berasal dari bawah tanah. Dan nafas mereka berbahaya dan mudah terbakar. Musiah saya 103 tahun. Kamu juga orang tua? Anak kamu kamu korbankan? Ternyata semua penghuni Panti Jombo itu semua orang tua dan dibikin muda kembali oleh makhluk itu. Dan imbalannya mereka mengabdi di Panti Jombo ini. Proses tua menjadi muda ini hanya bisa dilakukan jika orang tua dan anaknya rela. Tapi mereka berubah menjadi makhluk yang begitu mengerikan. Bernama Buangan. Suster Siti menyuruh Panji pergi selama dia bisa. Namun Panji bersikeras untuk menemukan ibunya. Lalu Suster Siti memberikan jubah agar Panji bisa mudah untuk keluar dari tempat tersebut. Panji put pergi. Ia juga menemukan ibunya. Panji mau ngajak ibu pulang? Kamu anak ibu. Panji ke. Namun pelarian mereka diketahui. Sama-sama. Dan akhirnya mereka membawa Panji dan ibunya untuk melakukan ritual muda menjadi tua. Dan ibu saya dan saya pergi dari sini. Lepaskan. Namun Panji dalam pikirannya melawan dan menolak. Lepaskan. Ini yang ibu mau. Pergi. Pada akhirnya Panji pun mengambil korek dan membakar tirai dan membuat semuanya terbakar. Pergi nak. Pergi. Tak bagaimana Panji bisa selamat dari ledakan tersebut. Di akhir film terlihat tangan yang berjari empat keluar dari dalam tanah. Dan episode satu pun selesai. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.